no 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 jasin no 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kang irpan bagaimana kabar kalian semoga sehat selalu ya amin lagi lagi kang irpan akan ngebahas anak ondas 2009 sebelum nonton ini lebih baik kalian nonton dulu deh anak ondas 2004 karena menurut kang irpan pembahasan masih seputar anggrek merah yang dapat membuat hidup abadi dan menghilangkan segala penyakit nah link di deskripsi ya atau di pojokan atas sebelah kanan juga ada tapi menurut kang irpan sesi yang lebih menarik dari film ini adalah akibat penelitian genetika dari seorang ilmuwan sangat jenius membuat anak ondas sangat kuat meski ditembak di selebau ditinjuk dengan kekuatan salam dari binjai bahkan anda tebas pakai samurai pun dan tubuhnya terpotong masih bisa bergenerasi kembali ke asalnya noh mantap kan bagaimana kelanjutan kisahnya serta apakah ada yang bisa membunuh monster genetik ini tanpa berlama-lama dan kalian udah rindu dengan seruputan kupik kang irpan ayo kita gaskan cerita akan diawali memperlihatkan sebuah pondokan rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ilmuwan bernama Peter nah dari sini kita akan diperlihatkan kembali bunga anggrek bernama Peronia immortalis yang berhasil mereka budidayakan dan menciptakan beberapa serum ampuh untuk hidup abadi katanya Peter pun langsung mencoba ke anak onda yang masih kecil untuk mengetahui efek penelitian tersebut dan kalian akan takjub ketika melihat hewan ini udah dipotong lalu selnya kembali kesedia kala bahkan Peter mengatakan seluruh metabolisme tubuh anak onda akan meningkat pesat noh ngeri kan namun sama halnya seperti kehidupan tidak semua manusia ahli di bidangnya dan manusia tidak pernah luput dari kesalahan nah begitu juga beliau udah tahu metabolisme hasil penelitian cepat berkembang malahan tidak dimusnahkan secepatnya sehingga terjadilah kegaduhan di ruangan penelitian tersebut oleh monster anak onda ketika mahluk ini lepas hal yang dituju pasti sebuah anggrek merah yang kini menjadi rantai makanannya dan pasti siapa saja yang menghalangi akan berhadapan dengan ular tersebut meski ilmuwan yang berjasa telah membuat anak onda ini menjadi predator mematikan setelah kemodaran Peter dicaplok oleh peliharaannya sendiri Mordok pun kedatangan tamu pembunuh bayaran bernama Eugene maksud tujuan Mordok membayar pembunuh berdarah panas ialah untuk menemukan serum hidup abadi yang dikembangkan oleh Peter sebagai ilmuannya di masa lalu kenapa Peter mundur dari pekerjaannya sebab karena Peter mempunyai tekat kuat berkembang dan tidak ingin berada di atas kaki orang terus menerus akhirnya perjuangan beliau menemukan serum pun berhasil meski ya beliau sendiri udah modar oleh penelitian genetikanya sendiri terhadap anak onda mungkin kalian banyak bertanya kenapa Mordok sangat menginginkan serum tersebut karena beliau udah terkena kanker stadium air mau tidak mau 1 juta dolar harus rela dia keluarkan untuk menjadi hidup abadi tanpa adanya penyakit musiman seperti sariawan kurap kudis jamblang bisul dan masih banyak lagi disamping memperoleh serum Mordok pun mengatakan untuk menemukan Amanda juga yang kini udah pasti sama-sama tidak menyukai kelakuan Peter yang selalu menciptakan penelitian berbahaya dari bunga anggrek tersebut meski Amanda sebagai sosok asistennya dulu di keesokan harinya datanglah seorang bernama Alex yang katanya ingin melakukan penelitian kampus masalah isu-isu keanehan yang ada di gunung ini dan pasti bertemu Amanda dan rekan-rekan sejawatnya untuk segera menemukan serum ajaib untuk dimusnahkan sedangkan di sisi lain hutan ini juga kedatangan lima sahabat yang mereka katakan sebagai peneliti plora dan pauna bernama Jackson Roland Scott Heater dan Wendy tidak pakai cagur balik lagi ke Amanda dan kawan-kawan yang dimana mereka udah sampai digubuk penelitian Peter yang pasti untuk memusnahkan anggrek merah dan seluruh penelitiannya tapi aksi tersebut berhasil digagalkan oleh anak onda memangsa para sahabatnya di luar yang berjaga sehingga mereka berdua yang di dalam menjadi incaran selanjutnya sampai Amanda terjebak dan tidak bisa kemana-mana lalu untung masih diselamatkan oleh reruntuhan dan mereka berdua pun langsung keluar dari gubuk tersebut sebelum ular itu kembali normal kesedia kalah meski Amanda harus pingsan tak sadarkan diri karena terjatuh dan Alex pun mencari pertolongan namun di tengah pingsannya Amanda beberapa saat dia pun bermimpi di masa lalu terjadi kekacauan yang hebat oleh seekor anak onda sehingga Amanda harus membakar semua penelitian genetika berbahaya tersebut meski anak onda masih hidup sampai sekarang lalu terbangunlah Amanda dari pingsannya dan kembali mengecek bekas ular tersebut terkapar oleh reruntuhan dan pasti anak onda ini sangat kuat untuk dimusnahkan kemudian Amanda pun keluar dari gubuk tersebut dan scene pun diperlihatkan kepada Jackson dan para sahabatnya yang udah sampai di lokasi camp peneliti regu pertama yang pasti mereka bingung loh kata Jackson kemana para sahabat kita dan Scott pun inisiatif untuk masuk ke hutan dan mencari keberadaan mereka namun hal tak terduga pun muncul ketika para sahabatnya udah rapih di lubang galian dengan kondisi penuh luka dan tubuh tercabik-cabik seperti dimakan hewan buas di tengah ketakutan mereka melihat hal tersebut Alex pun sedang berusaha menghindari kejaran sang anak onda sehingga Amanda yang juga berada disana mencoba mengalihkan perhatian olar ini dengan cara menaiki mobil namun hal tersebut harus kandas setelah mobil tersebut terjungkal menabrak gundukan tai sapi membuat Amanda dan Alex lari bersama serta melakukan tembakan beberapa kali otomatis suara tembakan itu didengar oleh kelompok Jackson dan tim penjahat berdarah panas ketika Amanda Alex tengah berusaha menyelamatkan diri dari kejaran anak onda disana juga semua berkumpul menyaksikan keajaiban dunia keseratus yang dimana ular sangat besar seperti kasorungan memangsa manusia tapi karena Roland tidak tegaan dan hatinya sangat baik dia pun mencoba melawan dan menghadang meski orang terdekatnya melarang beliau pun tembak anak onda tapi anak onda berkata tidak ada rasanya bambang dan tiba-tiba dicaplok tidak dapat dipastikan Roland pun tepar saat itu juga dan mereka semua pun dikejar-kejar oleh anak onda ini yang nampak masih lapar meski sudah mamam Roland pada saat itu di tengah bukah-bukahan menghindari kejaran anak onda salah satu anak buah Eugene pun menjadi korban memang ya kalau di hutan siapa yang kuat dia yang akan bertahan karena ucapan bacotmu harimaumu membuat saling tikung untuk selamat dari kejaran anak onda pun dilakukan meski harus mengorbankan teman sendiri singkat waktu kini mereka telah berada di tempat camp dan berusaha meninggalkan hutan ini secepatnya namun baru saja pengen pergi eh Eugene dan bala tentaranya sudah hadir disana dan pasti menanyakan perihal serum dan keberadaan ilmuwan Peter tapi Amanda yang juga tidak mengetahui hal tersebut mengatakan kepada Eugene bahwa dia sendiri ke hutan ini untuk memusnahkan seluruh penelitian berbahaya tersebut dan pasti Amanda diancam kalau tidak bisa menemukan serum itu untuk mereka seluruh orang pun akan modar di tangannya dan Wendy yang mendengar ancaman tersebut langsung kabur menjauhi mereka tiba-tiba dia pun harus merenggang nyawa ketibaan peluru senjata bucil FF sedangkan Amanda dan Scott pun mau tidak mau harus pergi ke ruang penelitian Peter untuk menemukan serum tersebut agar bisa selamat dari ancaman Eugene singkat waktu sesampainya di rumah Peter terlihat sangat berantakan membuat Amanda tidak menemukan serum tersebut lalu gimana kata para manusia bersenjata ini Amanda pun berkata mungkin kita bisa menemukan serum tersebut di gubuk tengah hutan tapi memiliki resiko akan diserang oleh ular anakonda karena mereka bisa mendeteksi hawa panas dari tubuh kita sehingga si abang-abang kekar ini memilih untuk menunggu pagi hari tiba dan pasti Amanda dan Scott dikurung di kamar agar tidak kabur dari tugasnya di tengah kegelisahan mereka berdua Scott pun menemukan serum tersebut di bawah lantai kayu tertutup dan berusaha menyembunyikan penemuan ini karena kalau serum tersebut sudah didapatkan yoi pasti mereka semua akan mordar saat itu juga sedangkan di sisi lain abang gondrong pun pengen keluar rumah untuk buang air kehidupan alih-alih menikmati resapan menghayati eh anakonda hadir seperti kedatangan mantan ditinggal saat lagi sayang-sayangnya dan kembali seperti tidak ada dosa sama sekali setelah beliau dicaplok di bagian kepala Amanda serta Scott pun meledakan jendela untuk pergi ke sisi pergudangan untuk berlindung dari serangan anakonda sedangkan sahabatnya gondrong berusaha melawan dengan persenjataan yang ada singkat waktu di pagi harinya Amanda dan Scott pun pergi melanjutkan perjalanan eh gak taunya bertemu lagi dengan abang penjaga yang masih selamat lalu terjadilah adung ngerap serta bacot bercucuran liur dibu game scott dan saat itu juga anakonda merdekati abang kekar ini sehingga perlawanan pun dilakukan tapi alih-alih ingin meledakan anakonda pakai granat eh si anakonda udah tau bom di tangannya dan ogah untuk melahapnya tiba-tiba hmm itulah yang dinamakan terlalu berlebihan terkadang tindak baik juga dan ular pun kembali mengejar scott dan amanda membuat abang scott sebagai laki-laki yang baik harus rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan amanda seorang ilmuwan yang harus menghentikan penelitian berbahaya untuk menyelamatkan dunia di tengah pengejaran anakonda terhadap amanda beliau pun berusaha meledakan dengan cara tangki bensin dilumuri seru makanan ular tersebut berharap mati oleh ledakan namun semua itu sia-sia namun semua itu sia-sia ular tetap pulih ke asalnya sedangkan di sisi lain mordok pun datang untuk mengambil serumnya namun disana juga terjadi perselisihan hanya karena uang perjanjian pun menjadi kacau dan again terjadi pertumpahan dedarahan lagi sesama mereka dan kini semua berusaha pergi dari tempat neraka tersebut membuat Jackson harus mengeluarkan sisi gelutnya tapi ya abadi dalam perut anak onda mamam kemudian Eugene pun bangun dari pingsannya dan pasti mengejar kelompok Amanda sedangkan si gadis cantik ini kembali meneruskan niatnya untuk menghancurkan penelitian Peter dengan cara meledakan pondokan rumah anggrek tapi ketika mereka pengen pergi Eugene udah tiba disana dan mengikuti Amanda tepat di belakang mobil dan terjadilah momen menegangkan di tengah pertempuran mereka di atas mobil Jackson pun nampak kelelahan sehingga Amanda mencoba menolongnya dengan cara membaluri tubuh Eugene dengan serum serta menarik pemantik granat dan pasti Amanda melakukan fatality membuat Eugene beserta anak onda meledak bersama tamat oke teman-teman segitu aja pesannya yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah janganlah maruk terhadap uang dengan menghalalkan segera cara sebab cepat atau lambat dia si uang akan memodarkan kehidupan anda saya Irfan pamit bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe selamat menikmati selamat menikmati